Sabtu sore, calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo gelar kampanye terbuka di Stadion Temenggung Ambul Jamal Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan capres petahanan ini disambut dengan parade budaya. Pendukung pun semakin antusias saat capresnya turut membagikan kaos. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya, Jokowi menyampaikan orasi politik. Ia bersama pasangannya, Ma'ruf Amin, optimis akan menang minimal 70% di Kepulauan Riau. Optimisnya dilandasi kehadiran masa yang hadir mencapai 60 ribu orang dan yakin dengan dukungan sembilan partai politik. Jokowi pun berjanji jika kembali terpilih akan merealisasikan dua program. Yaitu merealisasikan penertiban sertifikat 37 titik kampung tua di Batam, ditargetkan selesai tiga bulan setelah dilantik. Selain itu, Jokowi berjanji segera merealisasikan pembangunan jembatan Batam menuju Bintan, untuk menopang pertumbuhan ekonomi di pesisir Kepulauan Riau. Setelah orasi politik selama dua jam, Jokowi langsung menuju Bandara Hang Nadiem Batam untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.